Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, si Rasha Jadi kali ini aku berada di Ancol Ya kalian pasti komen kok suara Rasha beda sih ini karena Kenapa ya? Ya pilek ya teman-teman ya Jadi disini tuh aku mau liburan gitu Aku tuh bareng orang tua aku, bareng keluarga aku sih guys ya Lebih tepatnya, wah ini sih aku juga sama Kak Aldi, ada ayah, ada ibu Ibu tuh liar ya guys ya Kalo lagi liburan tuh mau foto-foto, mau siap-siap foto Nah ini tuh pertama kali aku berada di Ancol ya guys ya Jadi aku mau liat keseruan-keseruan dan banyak banget ya orang disini Karena katanya sih ada diskon ya guys Jadi sekalian juga aku liburan bareng orang tua Tuh liat orang tua guys, ngapain Nah guys ini murah banget karena kenapa? Karena Rp 170.000 masuknya ya Rp 170.000 per orang guys Yang harga normalnya tuh Rp 400.000 per orang Ya udah Nah guys, jadi disini kita udah selesai nge-scan tiket Jadi disini ada banyak banget ikan-ikan ya guys ya Nah kayak ikan ini nih guys Wah gila ikannya gede banget Eh kayak ikan Ini tapi Iya Kak Irvan Hakim Oh tapi lebih gede sana sih Kaldi Arapaima kalo gak salah Iya Ikan predator semua Cah Gimana, gimana ngomongnya Gajah Cah Hah Hello Wih ini Sumbi Galdi Anjay Cah Wew Tapi aku paling salvo kambah itu sih Kaldi Ikan Arapaima Yang paling gede itu gede banget nah yang ini nih ini kayaknya lebih lebih ini kayaknya lebih ini kecil daripada punya air van kan punya air gede banget ya habis banyak lagi kan predatornya Hai gimana ngomongnya gimana ngomongnya halo ayam menda watar please help me woi sumbing coy gimana gue aja ini karena pankal di ikan kecil-kecil kali ini kayaknya ikan kecil-kecil dah sebelum jadi yang gede lagi nikah Oke kita cari yang lain lagi Oh kita lihat ikan arowana ya kayak menurut ikan arowana udah biasa ya tapi ini gede sih eh tapi punya air van gede banget yang di ada yang ditaruh di di awal kayak versari apa sih afiar ya afiari Oh gede banget tapi ini gede tapi afiarnya juga banyak pari Irwana 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 lagi hahaha wih ada penyu ada penyu wow tuh gede ada yang gede juga atas 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 kabur-kaburan mulu guys kayak megateng air van guys 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 ada yang menarik sini guys kalian bisa lihat ya guys di samping ko ini ada mobil tapi isinya ada ikan ikan-ikan guys kok enggak kebis kok enggak keluar ya terus cara ngisikannya lewat mana kalau enggak lewat atas kali wah gila keren banget sih guys ini kali kenapa nih kali coba cek hai 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 ada bintang laut ada ikan badut ikan Nemo nah guys jadi aku tuh penasaran sama si hiunya ya guys ya kayaknya Oh ya temen-temen disini juga aku tuh bingung banget geser karena banyak banget ikan-ikan yang menarik gitu kayak misalnya tuh ada piranha piranha membeku anjrit piranha-nya ini apa nih tapi dia ngomong ikan lari kenapa eh Hiu Kaldi Hiu 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 macan karena mirip macan kita kita lihat yang gede guys kita lihat yang gede tuh namanya shark warium ini gadeng ini gadeng yang berani turunnya kali ya ada juga penyuk Hah teman-teman ada yang lihat penyuk atau gimana nggak ada yang berani penyukannya ngumpet lagi ya Oh jadi si penyuk ini namanya adalah ini pertama kali aku ngeliat hiu dia berasal dari pulau warungnya tidur Kaldi nah guys ini tuh kita lagi lihat akuarium yang bagus lagi ya guys ini tuh semuanya kayaknya hidup Kaldi Hai tanah iya hidup semua yeah Yeah dua part deh karena ini tuh kita habis ke Ancol kita ke Siwak kita mau ke Dufa negesnya temen-temen kalian bisa lihat gak guys yang belakangku ini tuh kayaknya ikan pari terbesar ya kalau dia iya 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 yang tergede kayaknya kayaknya wow gede banget coy ada ini kalau dimakan bisa berapa ribu orang Oh Kaldi ini ada makanan-makanannya nih makanannya ikan-ikan moluska nggak tahu nih moluska apaan kepiting iya digigit atau tadi aja ikan ini ya hancur ya digigit ya iya Hai temen-temen disini ada gurita yang gede sih kali kehidupan taut dalam temen-temen ini tuh ada ya klipet gini selamat menikmati cabuk laut dalam yang kita makan kedalaman 700m 600m 1000m 1km terus selamat menikmati 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 Pulau Talisa, Pulau Manado, Periun Ganyarado Aneh Ya, ikan, aneh Coba ada makin ya Megalodon Megalodon Kita coba liat-liat lagi ya guys ya Kayaknya Oh gini tuh Tapi ini deket sih 200 meter Tentuknya aneh Namanya aneh Sangat-sangat aneh Ini ada ikan Ini kalo Mali 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 Ini kan Gis gini Gila sih gis ini Kedalaman 500 meter Di samping India Ocean Makasih pengambilan Uh Pengambilannya sama semua gini Samudera Indonesia sebelah barat Sumatera Semua Habis itu nih ada ikan aneh lagi 800 meter Jauh sih Jauh sih nih guys Samudera Indonesia sebelah barat Sumatera Oh Oh ini ada hiu kali Ada hiu Hiu laut dalam Ini di Indonesia juga Iya tuh 900 meter Ini model aneh Kepuk 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 Eh Saya gak tau Hehehe Ini ada ikan Gak tau deh Ini namanya Susah-susah Baru lihat semua ya Pertama kali ya Ini udah hancur kali Bardi Udah Coba liat yang tadi kali Giant Octopus Kedalamannya Kok bert dari perairan dingin depan oh dia yang memprediksi Indonesia ini dong berarti kalau ngeliat gini ada enaknya ada jisinya gigi 800 800 eh bodeng gak dikepitan oh ini deh udah lama 50 50 ya kan selingnya gak begitu tapi ada kali-kali lagi tuh kan sih lapang-lap lapang-lap ini ini lagi nih kedalaman 6000 jauh banget ya kali nah guys kita udah ke tadi ngeliat hewan-hewan yang di misteri kehidupan laut dalam sekarang aku mau lihat ubur-ubur ya aku kayaknya belum pernah liat ubur-ubur deh serius karena tapi kalo berenang di laut sering kena gatelnya ubur-ubur itu gar-gar ubur-ubur gak sih nah ini dia iya iya banyak yang mati ya ini mati bukan sih kali mati bukan sih tuh mati bukan yang dibawah nah kita disini juga ada anak-anak ubur-ubur anaknya tuh iya kayak kristal-kristal gitu ya ubur-ubur uh kali ini ubur-ubur panjang banget oh ya gak bisa kalo terang nah guys disini tuh aku mau masuk ke terowongan terowongannya ini tuh keren banget wadah santai dong wah rame kali wah rame kali rame banget coy ah maaf tuh wih gih dingin banget dingin dingin wah gila sih guys tadi tadi ini tuh ikannya keren banget ya guys ya dan tadi juga ada mama-mama katanya mau ditumis guys gila juga tuh mama-mama hahahahahahahahahahahaha mau dibikin apa ikannya ikannya sama ikannya sama ikannya sama iya co itu mama-mama ya udah mau dibikin asam manis gila banget itu banyak ikannya enak semua ya iya ikannya enak semua tuh ada ikan kue goreng katanya kue goreng gerong ikannya enak semua kita duduk diadilan gak ada juga ini lagi tampil ini 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 nah guys sekarang kita udah kalo udah didalem ya disini aku mau kesana sih mau belanja lagi liat liat apa ini ikan mas koki yang unik ini memiliki jambul anjay jambul keren 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 nah guys kak ini ada ikan gak tau ini ikan apa wah ini bisa dibuka ini bisa dibuka yang ini bisa ya bisa ya aku mau masuk kagak liat liat itu kayak ada posorka oh tapi jauh deh masuknya nah guys disini nah guys kita gak jadi masuk ke du van dulu tapi sekarang kita bakal masuk ke akan masuk ke Ocean Dream Samudera di Jaya Antol.